Bagi kamu penyuka Korean drama, pasti sudah mengenal aktris So Ye Ji. Yap, populer lewat Korean drama berjudul It's Okay to Not Be Okay ini belakangan menjadi perbincangan publik. Dikenal dengan karakter dingin yang ia mainkan, mampu menarik perhatian penonton. Kemampuan beriktingnya juga sudah gak perlu diragukan lagi kids. Terbukti di setiap karakter yang ia mainkan, selalu berhasil membawa penonton terbawa suasana. Semakin banyak diperbincangkan, banyak juga yang penasaran akan sosok dibaliknya. Seperti apa ya fakta menarik tentangnya? Yuk kita simak sama-sama. Aktris kelahiran 6 April 1990 ini telah memulai karirnya sejak 2013 dengan debut dramanya yang berjudul Potato Star 2013 K.R.3. Sebelum menjadi selebriti, So Ye Ji bahkan bercita-cita ingin jadi pembawa berita dan tertarik untuk berbicara bahasa Spanyol. Menurutnya pengucapan mereka yang unik dan cocok dengan karakter suara So Ye Ji. Saat masih duduk di bangku SMA, ia merupakan sosok yang penyendiri. Meski populer di sekolahnya, ia merasa nyaman jika nongkrong di kafe dan bioskop sendirian. So Ye Ji memiliki ibu dan kakak yang berprofesi sebagai pramugari. Ia sempat ditawari untuk jadi pramugari, namun ia lebih tertarik untuk belajar jurnalistik. Memiliki proposi badan yang tinggi, berat badannya gak akan naik meski makan banyak. Oleh karena hal tersebut, So Ye Ji gak pernah memusingkan program diet. Namun untuk menjaga stamina-nya, ia rajin dan rutin melakukan pilates dan ikut tebalet. Ada yang sama juga enggak? Nah kit, sebelumnya Ye Ji juga rame dibahas karena bermain dengan drama bareng sama Kak Kim Suhyeon. Terima kasih telah menonton!